Hai, welcome back to my channel Selamat datang Oke, jadi di video kali ini sesuai dengan Titlenya, hari ini aku bakal bikin dua Alis, dan alisnya itu Dua-duanya beda, dan cara Bikinnya itu pun beda banget Total, jadi ada Vendery Brow Sama alis ombre gitu, dan kedua-duanya Itu sering banget aku pake, jadi sesuai dengan Mutaku aja, aku lagi pengen pake alis Yang kayak gimana, makanya aku bakal Kasih tutorial ke kalian Dan ya, kita gak usah berlama-lama lagi Kita langsung mulai aja untuk ke Tutorial alisnya Jadi kalau untuk yang Vendery Brow Jadi yang alis cegar-cegar gitu, kalian bisa Pake wax atau pake lem bulu mata Wax yang aku pake ini dari Vendery By Amirahou Itu modelnya transparan kayak gini Terus kamu juga bakal butuh Spoolie Terus kamu juga bakal butuh Spoolie yang kayak gini Terus si spoolie-nya ini aku Semprot air, jadi biar waxnya Nanti kayak bagus gitu loh Jadi nanti waxnya tuh jadi kayak kaku bagus gitu Kalau gak dikasih air tuh kayak kurang bisa berdiri sama kurang bisa nahan gitu Terus kalau udah tinggal di swipe di waxnya aja Jadi ini kita sikat-sikat dulu alisnya Waxnya sampai naik Jadi kalau misalnya nanti kurang waxnya tinggal ditambahin aja Sampai dia bener-bener naik Ke atas kaku gitu Gak ada yang turun Disisir sampai hasil jajinya tuh kayak gini Nah nanti yang bagian belakang juga dinaik-naikin Tapi agak dikebawahin ya Nah sebelah sini udah selesai Terus sekarang aku pindah sisi satunya Yang sebelah sisi satunya tuh aku pake lem bulu mata Jadi nanti kalian bisa lihat tuh Perbedaannya pake ewek sama pake lem bulu mata tuh Apa bedanya Tapi kalau menurut aku sih gak ada bedanya ya Cuman kalau kalian pake lem bulu mata Kalian naruh lem bulu matanya tuh Dikit-dikit dulu aja Jadi jangan banyak-banyak Biar gak gembel-gembel Nah sekarang aku mau ngisi bagian bulu mata aku Yang bolong-bolong Ini aku ngisinya cuman bagian belakang Jadi aku bikin kayak bingkai setengah dulu Bagian atas juga Terus baru aku isi pelan-pelan Ntar kalau ada yang salah-salah gak apa Karena nanti kita bakal benerin pake concealer Nah tadi kan pake pensil alis yang warnanya coklat Sekarang aku timpa pake warnanya hitam Jadi biar senada sama rambut aku yang warnanya hitam pekat Dan ini pun aku juga pakenya gak terlalu yang kayak tebel-tebel banget Aku cuman tipis-tipis aja Sekarang saatnya untuk benerin bingkai yang salah-salah Atau ada yang Apa ya Kecoret-coret Atau kayak gimana Nah ini gampang banget tinggal kalian Sesuaiin aja sama bingkai alis kalian Terus udah deh Nanti tinggal di-blend aja concealernya Terus udah jadi Super cantik banget ya Aku suka banget alis kayak gini Dan super rapi Oke jadi ini alis yang pertama udah jadi Yang modelnya V3 Browse kayak gini Terus sekarang kita langsung lanjut aja ke alis yang kedua Nah sekarang aku mau bikin bingkainya dulu Aku kalau bikin bingkainya itu dari bawah dulu Jadi aku tarik garis dari depan sampai ke belakang Kalian bisa lihat sesuai dengan video Terus aku bikin bingkainya juga di bagian atas Jadi nanti biar memudahkan kita buat ngisi si alisnya Begitu Nah itu kan di bagian belakang kan aku kayak Aku tekukin sedikit gitu kan Nah kalau misalnya kalian bingung cara nekukinnya tuh kayak gimana Aku sudah pernah bikin videonya sih Cara menentukan tekukan si alisnya kalian tuh Dimana nanti aku bakal taruh linknya di description box Oke Terus yaudah deh tinggal diisi aja alisnya seperti biasa Terus sekarang aku mau ngerapiin bingkainya Pake concealer Nah jadi memang aku suka Tipe bingkai yang rapi banget gitu loh Jadi seolah kayak disulam gitu Kalau udah diblend jangan lupa untuk ngeblend bagian depannya juga Karena ini kan namanya ombre ya Jadi bagian depannya tuh gak boleh kotak banget Jadi harus bener-bener warnanya tuh kayak gradasi ombre nya tuh keliatan Nah terus bagian belakangnya aku timpa pake warna hitam Jadi memang aku tuh suka alis ombre kayak hitam kecoklatan gitu loh Jadi biar sesuai dengan warna rambut aku Jadi aku gak terlalu suka yang hitam banget Aku juga gak terlalu suka yang coklat banget Nah terus bagian depannya diombre lagi Diblend lagi pelan-pelan dikit-dikit Kalau masih ada yang bolong diisi lagi dikit-dikit ya Terus udah deh jadi Tuh kayak disulam kan Kalau aku bikin alis kayak gini tuh selalu orang bilang Dipikir aku tuh sulam Dan memang aku sukanya serapi ini Nah jadi ini aku udah selesai bikin alis yang kedua Tuh hasilnya modelnya tuh kayak gini Dia tuh kayak gambaran sulam gitu loh Jadi kalau misalnya aku gambar alis kayak gini Mesti tuh orang tuh tanya Ini sulamnya dimana? Begitu Jadi ya aku bisa komen di bawah Kalian suka alisku yang pertama atau yang kedua Kalau aku sih suka kedua-duanya Makanya kedua-duanya ini aku sharing Cuman dia kayak beda bentuk aja gitu loh Tergantung mood aku Aku tuh pengen bikinnya tuh yang mana Oke jadi segitu dulu aja untuk video kali ini Semoga kalian suka Dan semoga video ini membantu buat kalian Misalnya kalian bingung mau bikin feathery brush kayak gimana Atau kalian mau bikin alis ombre itu kayak gimana Oke kalian jangan lupa untuk komen di bawah Untuk next videonya Aku bakal bikin video apalagi See you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax